Oke ya video kali ini saya akan mereview sekilas ya tentang motor terbaru kelas Sport Ferry 150cc dari Yamaha yaitu Yamaha R15 tahun 2022 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mumpung saya disini, saya ingin melihat langsung sih bagaimana sih motor ini karena banyak yang bilang desainnya itu seperti kurang R-series sekali. Tapi saya akan buktikan ya sebagai detail-detailnya apakah penilaian kalian menurut gambar atau video itu memang sesuai dengan kalau saya melihat langsung seperti ini ya. Nah pertama saya akan bahas dulu untuk desain depannya ya karena desain depan ini cukup berubah CTV kan dengan model sebelumnya dimana dari lampunya sekarang dia pakai projector lamp jadi ada di tengah seperti ini ya. Kalau di model sebelumnya kan dia pakai LED biasa ya di sini ada 2 di sini ada 2 kalau sekarang projector lamp ada di tengah seperti ini. Nah yang menjadi ciri khas motor ini yaitu adanya bentuk lubang ini ya yang membentuk huruf M. Ini seperti di versi MotoGP nya Yamaha YZ-FM1 dan juga kakak-kakaknya seperti ini sih. Dan kalau kita lihat lagi memang ini desainnya sangat mirip dengan R7 ya karena sama-sama lampunya di tengah seperti ini dan di bagian tepi di sini ada lampu DRL LED juga. Jadi nyalanya itu cantik gitu loh. Nah kembali lagi ke lampu projector lamp bentuknya itu mirip-mirip sama punyanya MT15 ataupun MT25 yang baru. Karena di projector lamp ini adalah on line one jadi lampu dekat dan lampu jauh itu jadi satu. Jadi keren sih jadi kelihatan lebih garang ya motor ini. Dan aura R7 nya itu lebih kental. Dan juga untuk bagian bodi ini juga kalau saya bandingkan dengan model sebelumnya dia itu lebih ke bawah seperti ini. Jadi lebih lancip dan juga lebih apa ya lebih kelihatan seram sih. Jadi kalau model sebelumnya kelihatan jadi lebih feminim ya kalau ini lebih laki. Kemudian juga dari bodi sampingnya juga menyambung sampai ke sini. Jadi modelnya itu seperti saling bersebelahan satu sama lain. Jadi dari depan itu nggak cuma satu bodi tapi ada semacam tumpukan-tumpukan bodi gitu. Keren sih. Dan seperti biasa spionnya juga sama dengan model sebelumnya. Spion khas Yamaha. Dan di sini ada peletakan plat nomor. Dan windshield nya ini juga saya suka sih untuk windshield motor standar itu sudah jembung atau jenong lah istilahnya ya. Jadi meskipun kalian nggak ganti yang lebih jenong itu sudah sangat pas sih. Nah sekarang saya akan perlihatkan kepada kalian bagian bodi sampingnya. Ini kalau menurut saya pribadi ya kesannya itu lebih tertutup daripada model sebelumnya. Karena yang pertama perbedaannya itu bagian sini. Ini kalau di model sebelumnya kan dia banyak yang berlubang ya. Kalau ini dia benar-benar tertutup. Cuma di sini ada lubang ventilasinya dan ada kisi-kisi di dalamnya. Jadi untuk melepas panas itu dia lebih keluar. Jadi beda dengan model sebelumnya yang di sini juga berlubang ya. Jadi kalau misalnya hanya di sini itu melepas panasnya itu lebih keluar. Jadi nggak sampai mengenai kaki lah. Karena kan nanti kaki kita kan otomatis ada di sini. Jadi panas dari mesinnya itu akan keluar ke sini. Itu menurut saya cukup bagus sih. Jadi panasnya itu tidak mengenai ke kaki. Dan kemudian untuk bagian bodi sampingnya sendiri. Karena yang saya review ini adalah warna biru metalik dengan kombinasi hitam doff ya. Jadi di sini terlihat seperti tumpang tindih bodinya. Karena kalau kita lihat di bagian bawah sini bodinya pakai warna biru kemudian ditumpuk lagi dengan bodi warna hitam. Nah di bagian sini ini seperti ditumpuk juga. Jadi seperti itu sih. Kemudian di sini desainnya lumayan simpel. Garis-garisnya itu nggak banyak. Cuma ada tekukan sedikit di bagian sini. Jadi emang desainnya itu lebih simpel. Tapi tetap sporty. Jadi seperti itu. Oh iya. Satu lagi untuk bagian scene itu sama dengan model sebelumnya ya. Ditaruh di sini. Dan dia itu modelnya sama dengan model sebelumnya. Jadi masih halogen atau bohlam. Tapi secara bentuk saya lebih suka yang ini sih daripada kakaknya yaitu R25. Karena lebih lancip saja. Tapi mungkin kedepannya kalian yang suka modifikasi. Ini akan kalian lepas. Scene-nya akan taruh di DRLC2. Ya kemungkinan. Tapi tergantung selera kalian yang calon-calonnya membeli motor ini sih. Oh iya mumpung dari samping. Kita lihat dulu untuk bagian desain tangki nya ya. Untuk desain tangki nya ini. Kalau saya bandingkan dengan model sebelumnya. Dia itu kesannya lebih pendek dan sedikit lebih meninggi ya. Banyak sih yang kurang suka dengan desain tangki ini. Tapi kalau dilihat langsung. Masih cukup oke kok. Jadi aura tangki R-series nya itu masih dapat di motor ini. Jadi mungkin bagi kalian yang merasa ganjal itu mungkin DRS-nya ini ya. Karena DRS ini itu seperti sedikit terpotong. Dan bagian sininya kurang landai. Tapi menurut saya desainnya masih masuk sih dengan motor ini. Apalagi di sini masih di pertahankan. Sirip-sirip berlubang. Jadi aura R-series nya itu masih sangat dapat. Dan satu lagi ya. Ini karena rangkanya pakai perimeter atau Yamaha menyebutnya dengan Delta Box. Jadi menambah kesan sportnya itu lebih kental gitu loh. Karena rangka Delta Box seperti ini itu kalau dilihat secara visual. Dia kesannya lebih padat daripada rangka tralis. Jadi bagian ruang mesin itu jadi lebih tertutup. Dan lebih masuk gitu loh kalau kita berikan bodi seperti ini. Nah di sini juga ini desainnya berbeda dengan model sebelumnya. Kalau di sini bodi model seperti subframe itu lebih oke. Dan terdapat lubang di sini karena ini adalah lubang untuk box filter ya. Jadi bukan dari depan pengambilan anginnya tapi dari sini. Nah sekarang saya akan perlihatkan pada kalian untuk bagian bodi sampingnya. Bodi samping di Yamaha R15 V4 ini dia lebih melebar ya. Dan lubangnya itu kelihatan lebih besar. Jadi kalau saya lihat bentuknya itu lebih mirip R1 sih atau R1. Karena di R6 dan juga R7 itu dia kan sedikit naik ya lubangnya. Kemudian seperti menyiku datar seperti itu. Kalau ini terasa lebih landai. Jadi yang depannya tadi meskipun mirip dengan R7. Kalau yang belakang ini lebih mirip R1. Dan bedanya dengan model sebelumnya. Di bagian bodinya sini. Ini itu juga dia lebih landai. Kalau model sebelumnya kan dia landai kemudian seperti naik seperti itu ya. Kalau ini enggak. Jadi secara sugesti itu bodi belakang ini cenderung lebih rendah. Tapi secara konstruksi sih sebenarnya sama sih ya. Kapan-kapan saya akan coba buktikan untuk video ergonominya. Apakah lebih tinggi ataukah sama saja. Nah untuk lampu belakangnya seperti ini ya. Ini kalau dibandingkan dengan model sebelumnya sih hampir tidak ada bedanya. Yang berbeda hanya bodi belakangnya seperti ini. Tapi untuk lampu, sein dan juga spotboard masih sama persis sih. Tapi meskipun begitu saya masih sangat suka dengan lampu seperti ini. Karena lampunya itu seperti kakak-kakaknya. R1, R6, R7. Jadi dia itu nyalanya itu vertikal. Dan ini sudah LED ya yang pasti. Kemudian untuk lampu seinnya. Ini sama dengan yang depan. Masih halogen. Dan bentuknya pun juga masih sama. Dan untuk spotboardnya seperti ini. Modelnya lumayan sih. Lumayan sporty. Dan juga untuk bagian bawahnya sini juga tidak terlalu panjang. Seperti di R25. Kemungkinan besar kalian yang punya motor ini pasti spotboard ini akan dilepas. Nah sekarang saya akan bahas untuk bagian kaki-kaki depan. Dari suspensi. Ini sama dengan model sebelumnya. Pake upside down dari Kayaba. Pake diameter as 37mm. Jadi untuk kelas 150cc. Ini sangat-sangat cukup sih ukurannya. Jadi dia tidak terlalu besar. Tapi juga tidak terlalu kecil. Tapi dengan warna emas seperti ini. Kesan kekarnya lebih dapat sih daripada warna hitam. Seperti di R15 V3 yang awal-awal rilis itu ya. Itu kan warnanya hitam. Sedangkan untuk R15 V3 yang baru dan juga yang R15 V4. Itu dia pake warna emas. Jadi semakin keren sih menurut saya. Kemudian bagian spotboard. Ini spotboardnya warnanya sama seperti di bodi samping. Ini kalau saya lihat lagi warnanya bukan hitam doff sih ya ternyata. Seperti warna biru-biru ceramic gitu tapi dengan warna doff. Jadi birunya biru donker. Dengan ceramik-ceramik biru. Kemudian untuk bagian velg dan juga ban. Serta remnya juga itu masih sama persis dengan model sebelumnya. Untuk yang R15 versi standar. Jadi dari kaliper dia masih pake Nissin 2 piston. Kemudian dari cakramnya ini model bulat. Jadi bulatnya itu lurus. Kemudian dari velgnya model palang Y dengan 5 palang. Dan ukuran lebar velgnya ini 2,5 inch. Dan untuk ban ini pake IRC Roadwinner dengan ukuran 100x80 ring 17. Jadi pas lah proporsinya untuk motor R15 ini. Nah untuk mesin. Ini cara spesifikasi basisnya sama dengan model sebelumnya ya. Masih pake kapasitas 155,09 cc. Sohc 4 clap. Berpendingin cairan. Dilengkapi dengan VVA atau Variable Valve Actuation. Dimana dia akan bekerja di RPM di atas 7.000. Untuk diameter kali langkah ini 58x58,7 mm. Jadi secara spesifikasi tenaganya itu square ya penyalurannya. Dari bawah itu udah ngisi dari bawah yang ke atas. Nah kemudian karena ada fitur VVA atau Variable Valve Actuation. Jadi seperti motor ini punya 2 karakter. Tarikan bawah layaknya motor dengan karakter square. Kemudian tarikan atasnya itu mirip dengan karakter mesin overbore. Jadi bisa dibilang motor ini secara mesin paling oke lah di kelasnya. Untuk tenaga motor ini 14,2 kW atau sekitar 19an horsepower ya. Di 10.000 RPM. Dan torsinya 14,7 Nm di 8.500 RPM. Dan rasio kompresi motor ini 11,6 bani 1. Jadi bahan bakar yang pas untuk motor ini pake bahan bakar Octane 95. Dan gak hanya itu saja. Motor ini sama dengan model sebelumnya dilengkapi dengan assist and slipper clutch. Untuk yang R15 standar. Untuk yang versi tingginya yaitu R15M. Itu dia dilengkapi dengan quickshifter. Jadi fitur yang sangat memadai untuk sebuah motor sport fairing ya. Meskipun quickshifter nya itu hanya untuk naik saja. Tapi menurut para blogger dan juga klaim dari Yamaha. Kalau quickshifter itu bisa dipasang secara plug and play ke versi standarnya. Yang membedakan lagi dari model sebelumnya. Itu ada pada bentuk kenalpotnya. Yang sekarang dia itu lebih kurus. Jadi lebih sporty dan lebih simple gitu ya. Dibandingkan dengan model sebelumnya yang dia itu lebih gemuk. Jadi dengan kenalpot model kurus seperti ini membuat si kenalpotnya itu tidak terkesan lebar. Dan kesannya itu lebih masuk sih desainnya dengan motor ini. Tapi kalau saya lihat seperti ini. Dia itu tekukannya gak sejajar dengan bodi belakangnya ya. Sama dengan model sebelumnya. Tapi kalau saya lihat dari kakak-kakaknya yang motor besar itu emang semuanya seperti ini sih. Kecuali yang R7 ya. Karena R7 kan dia pakai underbelly. Tapi yang lainnya memang seperti ini sih. Jadi garisnya itu gak sejajar dengan garis bodinya. Tapi saya suka karena bentuknya sudah berubah jadi lebih kurus dan lebih sporty. Untuk covernya dia untuk yang tipe standart itu warna hitam. Sedangkan yang tipe M itu dia warna silver. Tapi jujur saya lebih suka warna hitam seperti ini. Jadi kelihatan rapih. Dan ujungnya ini di finishing warna silver. Oke kita lanjut ke bagian kaki-kaki ya. Untuk yang belakang. Nah untuk kaki belakang dari lengan ayun atau swing arm. Ini sama dengan model sebelumnya ya. Dia pakai banana model aluminium. Dan bentuknya itu ini paling keren sih di kelasnya jujur. Karena kesan motor besarnya itu lebih dapat. Bahkan dibandingkan dengan kakaknya yaitu R25 ini jauh lebih bagus sih bentuknya. Dan disini semacam hugger. Yang juga tidak ada di R25. Bentuknya emang tidak terlalu panjang. Tapi secara fungsi dia masih cukup memadai kok. Untuk melindungi bagian suspensi terutama. Jadi tidak cepat kotor. Kemudian dari bagian pelindung rantai. Itu modelnya standart. Untuk gear dan juga rantai juga sama dengan model sebelumnya ya. Kemudian dari velg. Velgnya ini juga sama dengan model sebelumnya ya. Pake model palang Y. Kemudian dengan lebar 4 inch. Jadi lebarnya ini sama dengan lebar motor 250cc pada umumnya. Serta dengan ban juga sama dengan motor 250cc pada umumnya. Dia pakai IRC Road Winner dengan ukuran 140x70 ring 17. Jadi ini motor 150cc. Tapi ada rasa-rasa 250cc. Bahkan desainnya pun mirip-mirip dengan kakak-kakaknya yang kelas 600cc ke atas. Untuk suspensi yang belakang. Ini dia warnanya silver ya. Dan beda dengan R25. Disini dilengkapi dengan link. Tapi suspensi belakang ini tidak bisa di setel ya tingkat terdamannya. Jadi ini fix. Tapi dari pengalaman saya di R15 V3 atau model sebelumnya itu karakternya emang sudah pas sih untuk motor ini. Jadi gak terlalu empuk memang. Tapi sebagai motor sport itu berguna sih. Supaya kita dalam hal handling itu lebih stabil dan lebih rigid. Kemudian dari tuas personeling. Ini juga khas motor sport ya. Jadi dia satu tuas di depan saja. Dan tidak dilengkapi yang bagian belakang. Karena ya aneh juga sih kalau motor sport itu personelingnya yang belakang itu ada. Nah untuk rem belakang. Ini juga cakram dibekali dengan kaliper satu piston. Nah untuk full stepnya ini juga sama persis dengan model sebelumnya ya. Secara tangkenya pun dan full stepnya sendiri juga sama persis. Full stepnya model jagung ya. Tapi emang ini lebih cocok sih untuk motor sport daripada pakai full step yang dilengkapi dengan karet. Dan di sini juga ada tonjolan. Jadi ini bertujuan kalau kita misalnya itu cornering atau miring ya. Ini bisa jadi pembatas kita. Jadi batas maksimal kemiringan motor itu bisa kita indikasi dengan adanya besi ini. Kalau ini mengenai aspal jadi kita sudah miring maksimal. Dan untuk tuas rem belakang ini sama dengan model sebelumnya ya. Jadi dia pakai warna silver. Kemudian untuk yang belakang ini juga sama dengan depan pakai model jagung. Tapi untuk tangkenya ini warna hitam ya. Untuk saya sih sebenarnya lebih bagus kalau dia ikut tangke seperti ini warna silver. Tapi secara bentuk saya cukup suka sih. Karena dia itu modelnya terpisah jadi bisa dilepas dengan baut. Misal kalau kalian pakai single seater kalian bisa lepas dengan mudah. Untuk joknya ini sama dengan model sebelumnya ya. Dan memang karakter sebuah motor sport itu joknya split sheet atau terpisah. Maaf ya ini posisinya terbungkus plastik. Karena ini unit display jadi harap maklumlah. Untuk joknya ini dia sama dengan model sebelumnya ya. Dari konturnya, kontur kulitnya ini kasar. Dan belakang juga kasar. Tapi untuk secara dimensi ini mirip-mirip dengan model sebelumnya. Dimana yang depan ini sangat memadai. Untuk kalian yang mungkin posturnya itu cukup besar. Bentuknya itu dia panjang dan lumayan lebar. Untuk yang belakang kalau secara dimensi ini lebih besar sih. Daripada kompetitor-kompetitornya. Dan juga lebih lebar. Tapi untuk tekstur busa. Yang depan busanya tebal. Dan lumayan sih empuknya. Tapi yang di belakang ini karena busanya itu gak terlalu tebal seperti yang di depan. Jadi kesannya itu lebih keras. Tapi secara kontur sama sih sama-sama empuk. Cuma beda ketebalan aja. Nah kita beralih ke bagian tangki. Nah secara bentuk kan sudah saya bahas ya di video tadi. Satu lagi yang perlu saya bahas yaitu di bagian sini. Nah di bagian sini itu dia lebih membulat. Gak menyudut seperti model sebelumnya ya. Ini pasti kalau kita duduki itu rasanya lebih nyaman dan lebih rigid. Karena disini tidak terlalu lancip. Dan sama dengan model sebelumnya. Ini tangki nya lapisan luarnya itu full dilapisi dengan cover. Secara kapasitas juga sama dengan model sebelumnya. Dia 11 liter. Jadi ya untuk kapasitas sama persis dengan model sebelumnya. Tapi untuk desain ini jauh lebih berbeda. Kemudian ke bagian stang ya. Bagian sini. Ini stangnya secara konstruksi sama dengan model sebelumnya. Dia pakai andriok. Dan bagian segitiga atas dia modelnya berlubang seperti ini. Jadi ini menambah kesan R-series banget sih. Kemudian untuk bagian rumah kunci. Ini kebetulan saya gak pegang kuncinya ya. Jadi untuk rumah kuncinya seperti ini. Ini juga sama dengan model sebelumnya. Dilengkapi dengan kunci ganda yaitu penutup magnet seperti ini. Kemudian untuk area tombol-tombol di bagian kanan. Di sini ada engine kill switch. Kemudian di sini ada hazard. Dan juga di sini ada starter. Dan ini yang untuk versi standar ya. Karena yang di versi M itu cukup berbeda. Jadi kapan-kapan kalau dapat yang versi M saya akan jelaskan lagi ya. Sementara untuk yang versi standar. Tombol-tombolnya seperti ini. Dan untuk hand grip. Ini secara desain sama sih dengan model sebelumnya. Kalau gak salah. Desain hand grip seperti ini. Ini didesain oleh Valentino Rossi. Tapi secara bentuk saya suka sih. Secara fungsi ya oke. Apalagi di daerah sini. Ini semacam motif bordes ya. Jadi kalau kita pegang seperti ini. Kesan rigidnya itu lebih dapat. Kemudian untuk sebelah kiri. Tombol-tombolnya di sini ada lampu dekat. Lampu jauh. Dan pas beamnya dia ditaruh sebelah sini. Jadi biasanya kan pas beam itu ditaruh sebelah sini ya. Tapi dari Yamaha pas beamnya diletakkan di sini. Kemudian yang bawahnya standar. Di sini ada scene dan juga klakson. Nah kita beralih ke bagian speedometer. Dan mohon maaf ya sebelumnya. Karena motor ini aginya tidak dipasang. Jadi saya akan perlihatkan saja secara fisik ya. Untuk speedometernya. Ini secara bentuk sama dengan model sebelumnya ya. Dan infonya pun sama persis. Tapi ada beberapa tambahan. Kalau saya lihat di infonya itu. Disitu ada indikator Y-Connect atau Yamaha Connect ya. Yang menunjukkan motor ini sudah bisa dikoneksikan ke smartphone kita. Meskipun ini tidak dilengkapi dengan quickshifter. Tapi di lampu indikatornya sudah disediakan. Jadi ya itu mengindikasi kalau fitur quickshifter dari Yamaha itu bisa langsung dipasangkan secara plug and play di motor ini. Oke mungkin itu saja ya video review saya mengenai Yamaha R15 V4 tipe standar ini. Mohon maaf apabila info yang saya jelaskan ini kurang jelas atau kurang bermanfaat. Atau mungkin ada yang kurang mengenai detail detail motor ini kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Ya video ini sekaligus mengobati rasa penasaran saya ya mengenai motor ini. Karena saya penasaran banget sih dengan perubahan bagian depannya itu. Yang dulu sempat saya berpikiran kalau lampu diletakkan di tengah itu kesannya aneh. Tapi kalau saya lihat secara langsung itu keren banget sih. Aura R7 nya sangat kental di motor ini. Oke sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk menambahkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya dan TikTok di atmojovv. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton.